Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa BITU CH Mukanya saya nggak serius ya guys Karena ini sambil nunggu buka puasa Duduk-duduk di depan rumah Nganggur ya Karena virus corona menyebabkan banyak orang menganggur Tapi nggak apa-apa kita harus cepat Positive thinking Produktif Inovatif Dan edukatif Sehingga kita bisa jadi orang yang eksekutif Oke Pemirsa Saya akan cerita ya Bahwa banyak kemarin temen yang tanya Bang, aku ketipu bang Beli online antena indoor kok Tak pasang Hasilnya berwet Malah bagusan antena outdoor saya Udah yang seperti itu Udah juga ya Yang ngomentari video saya Bang itu cocok nggak kalau dipakai antena itu Di tempat saya Tempat saya Susah sinyalnya Sebetulnya kriteria antena itu Sudah saya Sampaikan di video saya yang ini ya Sebelum beli antena Kenali dulu itu Kenali dulu itu ada di video ini Tapi ya karena video saya ini yang nonton sedikit Jadi mungkin kurang begitu jelas Tapi saya akan fokus pada antena indoor Tidak semua Televisi itu bisa dipakai antena indoor Tepatnya tidak semua wilayah itu bisa menggunakan antena indoor Khusus antena indoor itu hanya bisa dan tepat digunakan Untuk wilayah yang kategori sinyalnya itu sangat kuat Atau ya kuat lah Jadi kalau Anda tinggal di wilayah yang sinyalnya itu nggak kuat Ya jangan beli antena indoor Karena kalau antena indoor itu tidak akan bisa Sebagus apapun antenanya ya Antena sebagus apapun Semahal apapun Kalau namanya antena indoor atau ditaruh di dalam ruangan Itu tidak akan bisa cocok untuk wilayah yang sinyalnya itu nanggung ya Sedangkan atau rendah Nggak cocok Fokus saya kali ini hanya ingin memberi tips Sebelum beli antena indoor Sebaiknya cek dulu TV Anda dengan cara sederhana ini Setelah dicek seperti ini Anda bisa memutuskan Oh saya akan pakai antena indoor saja Atau oh 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 TV saya ini tidak cocok untuk menggunakan antena indoor Jadi daripada buang-buang uang Lakukan ini dulu Bagaimana caranya Yuk kita simak tutorial yang akan disampaikan oleh Pak Ijo berikut ini Pemirsa untuk mengecek apakah TV kita cocok dibuat antena indoor atau tidak Caranya seperti ini Siapkan kabel sembarang ya Sembarang kabel Seperti ini saya pakai kabel panjangnya kira-kira 30-50 cm ya Jangan terlalu panjang 30-50 cm saja ini sekitar 50 cm Ya ini kabelnya Yang diupas ujungnya seperti ini Ujung kabel kupas seperti ini sehingga kelihatan tembaganya Kemudian TV sudah kita nyalakan Kemudian kita colokkan kabel ini ke bagian belakang TV yang ada yang di antena ya Yang situ ya Kita colokkan bagian yang tengah sini Tuh tengah Jangan pinggir ya tapi tengah yang ada lubangnya itu Nah seperti itu ya Cukup satu kabel saja ini Terus kita kalongkan di atas sini Kemudian kita lihat TV-nya Nah perhatikan Kalau TV-nya keluar gambar TV keluar gambar ya Dan ada warna Itu menunjukkan bahwa Televisi kita bisa dipakai antena indoor Ya Catatan ada gambar Dan berwarna ya Gambarnya berwarna Itu menunjukkan bahwa Televisi kita bisa dipakai antena indoor Kita coba yang lain ya Nah Berwarna kan ya Meskipun kepiur-kepiur ya Enggak jernih ya Kepiur-kepiur-kepiur gitu Enggak apa-apa Enggak apa-apa ya Ya lihat Meskipun kepiur Tapi sudah berwarna Ya Catatannya sudah berwarna Dan ada suara Itu menunjukkan bahwa Televisi kita cocok Dipakai antena indoor Tetapi Kalau dipakai cara gini TV kita itu Tidak mengeluarkan gambar Sama sekali Ataupun kalau mengeluarkan gambar Cuman kesek-kesek-kesek Dan enggak ada suaranya Jangan sekali-kali Beli antena indoor Sebaik apapun antena indoor Tidak akan berhasil Dipakai di televisi Anda Ya Itu caranya tadi Sangat simple ya Colokin aja kabel Seperti ini Ya Seperti ini ya Itulah cara singkat Cek Televisi kita Apakah cocok Atau tidak Memakai antena indoor Terima kasih Nah itulah tadi Pemerja Cara ngecek Apakah TV kita Bisa dipakai Antena indoor Atau tidak Jika Anda suka video kami Silahkan di like Jika ada pertanyaan Silahkan Komentar Dan di share Jika bermanfaat Untuk video selanjutnya Saya akan coba Bikin Antena Flowerpot Yang saya adopsi Dari antena HT Atau antena Radio Komunikasi Coba akan Saya bikin Untuk Antena televisi Apakah Bisa berfungsi Atau tidak Untuk itu Silahkan Disimak Video-video Kami selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Babarogati